Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa untuk mengatasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membagikan bantuan langsung tunai pada 15 Oktober 2022. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengukapkan ada setidaknya 225 miliar rupiah, kombinasi dari provinsi dan kabupaten kota yang akan dibagikan sebagai BLT. Ditemui usai aksi unjuk rasa petani Senin 26 September 2022 siang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, rakyat Jawa Barat yang diberi BLT akibat kenaikan BBM sangat banyak, yaitu buruh, UMKM, warga tidak mampu di desa, ojek online hingga nelayan. Pihaknya pun sedang mengatur agar bantuan dari provinsi dan kota serta kabupaten tidak bentrok. Ridwan Kamil pun menyatakan ada total setidaknya 225 miliar rupiah kombinasi dari provinsi dan kabupaten yang disalurkan. Namun karena APBD perubahan baru di Ketok Palu, BLT dari provinsi baru akan disalurkan pada 15 Oktober 2022. Saya cek ke pasar dan laporan mengundang, fluktuasi dari miliar ternyata tidak terlalu tinggi. Jadi kira-kira itu. Kemudian transportasi juga kepada OJOL kan ada bantuan, kemudian kita ada subsidi untuk memastikan kenaikan yang tidak berwajar. Tapi ininya sampai Desember, semua akan kita selesaikan, sehingga kombinasi BLT dari pusat, provinsi, bekas kabupaten, meningkatkan kembang dan paket jawab. Ridwan Kamil pun menyatakan rata-rata per minggu ini kenaikan harga sembako tidak signifikan, hanya menyentuh 10 persen yaitu bawang putih dan cabai rawit. Meski begitu dirinya menyatakan akan membiayai sebagian ongkos transportasi dari komoditas, sehingga harga pasar dan pembeli tidak terlalu naik.